Satkar pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi mewajibkan kendaraan material para vendor proyek Jalan Tol Bayu Lincir Tempino Seksi 3 untuk menggunakan penutup atau terpal. Setiap truk milik para vendor yang mengangkut material proyek Jalan Tol Bayu Lincir Tempino Seksi 3 diminta untuk memakai penutup bak. Satuan Kerja Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi menyatakan bahwa pihaknya telah memperingatkan 4 vendor proyek Jalan Tol Baleno Seksi 3 untuk mentaati aturan tersebut. Setiap truk bermuatan material khusus material pasir yang melintasi dan memasuki ruas jalan umum maupun lokasi pembangunan jalan tol wajib menggunakan penutup terpal. Aturan ini diberlakukan agar tidak ada lagi material proyek yang tercacar di jalanan sehingga kenyamanan masyarakat tidak terganggu. Selain itu, penggunaan terpal bagi setiap truk mengangkut material ini juga bertujuan untuk menjaga lingkungan serta menjaga konsentrasi penglihatan pengendara saat di jalan raya. PPK Pembangunan Jalan Tol Baleno Seksi 3 Arief Budiarto menyatakan, pihaknya berkomitmen bahwa kenyamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pihaknya dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Kami tekankan kepada mereka untuk selalu memakai terpal dan menjaga lingkungannya. Kalau memang gitu mereka harus wajib membersihkan. Dan kami cek juga di sini Pak, kalau memang mereka tidak pakai terpal, kami akan tindak, kami akan berikan terpal dan kami akan melakukan pemotongan di pembayaran mereka. Seperti itu, untuk dokumen-dokumentasinya kami sudah lengkapi Pak, untuk ini sudah kami tidak lanjuti untuk mereka memakai terpal. Seperti itu Pak. Kami harap sih kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, karena kami juga tidak ingin kalau ternyata proyek kami apapun itu bau material atau apa, ternyata mengganggu masyarakat. Seperti itu, apalagi bahaya untuk masyarakat. Kalau material itu kan kami ada beberapa jenis material ya, ada di antaranya ada batu, ada FDG, FDG itu campuran antara pasir dan batu. Nah itu biasanya sih per hari kurang lebih, per vendor itu kurang lebih 30 sampai 60 trip per hari. Cuma itu kan tergantung cuaca juga, apabila hujan biasanya cuma sedikit, 20. Seperti itu. Pembangunan proyek jalan tol Baleno Seksi 3 ditargetkan rampung pada tahun 2024. Saat ini, proses pembangunan proyek nasional bagian dari jalan tol Trans Sumatera tersebut telah mencapai 52,8 persen. Tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi sedikit menghambat pekerjaan jalan tol Baleno Seksi 3. Sebagian material yang digirim melalui jalur laut dari Pulau Jawa menjadi terhambat. Meski demikian, saat kerja jalan tol Baleno Seksi 3 optimis, pembangunan jalan tol sepanjang 15 km yang menghubungkan wilayah Jambi dan Provinsi Sumatera Barat itu dapat selesai tepat waktu. Dari Kebupatan Marujambi, Jambi Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.